Pemisah mulai Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Dana desa akan digunakan lebih banyak untuk program-program padat karya di 100 kabupaten. Merespon instruksi Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran 11,2 triliun rupiah dari total 107,3 triliun rupiah pada tahun 2018 untuk program padat karya cash. Program itu guna mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan program padat karya yang dimaksud yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah, program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan rumah swadaya maupun rusun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemeliharaan rutin jalan. Basuki Hadi Mulyono mengatakan program padat karya tahun 2018 mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai 2,4 triliun rupiah dari total alokasi. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah aturan baru termasuk skema penggunaan dana untuk program padat karya cash. Itu hanya bisa dilakukan dengan suak lola. Kenyataannya masih ada program-program dana desa yang dilakukan tidak dengan suak lola, tapi dengan kontraktor. Itu karena ada kendala regulasi, misalnya di peraturan LKPP mencaratkan tenaga pekerjaan yang kompleks dan di atas 200 juta itu tidak boleh dilakukan secara suak lola. Nah itu dari ratas tadi diminta untuk aturan itu dirubah. Jadi bisa dilakukan suak lola. Program padat karya cash diharapkan benar-benar memberi manfaat langsung pada roda perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu proyek harus dilakukan secara suak lola. Tim Liputan, Berita 1.